Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemilihan umum yang jujur, adil, bermartabat adalah harapan kita semua Seluruh penyelenggara pemilu, KPU, dari pusat hingga jajarannya yang paling bawah di desa-desa Bawaslu, dari pusat hingga desa juga dan DKPP Bahu-Mahu mewujudkan pemilu yang adil dan bermartabat itu Hari ini, Senin, tanggal 14 Juni, kami secara seksama akan merayakan 9 tahun DKPP Republik Indonesia DKPP sendiri lahir berdasarkan undang-undang tentang pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Yang kemudian disebut dengan DK atau Dewan Kehormatan KPU Berdasarkan undang-undang nomor 12 2003 Pada perkembangannya kemudian, tanggal 12 Juni 2012, DKKPU secara resmi menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Selamat ulang tahun, DKPP Kita semua, etikers, mudah-mudahan bisa bersama-sama dengan penyelenggara pemilu lainnya Memwujudkan pemilu yang jauh lebih jujur, jauh lebih adil, dan tentu saja bermartabat Pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat Merupakan prasarat bagi terselenggaranya pemilu di Republik Indonesia ini Karena bagaimanapun, pemilihan umum diyakini disepakati oleh komunitas masyarakat Indonesia dan juga masyarakat dunia Sebagai mekanisme untuk memindahkan infrastruktur politik menjadi suprastruktur politik Disanalah rekrutmen dari penyelenggara negara dimulai Melalui pemilihan umum, kita memilih anggota DPRD Kabupaten Kota Melalui pemilu juga kita memilih DPRD Provinsi Dan melalui pemilu kita memilih anggota DPD, anggota DPR yang kemudian keduanya menjadi juga anggota MPR Melalui pemilihan presiden dan wakil presiden, kita juga menghasilkan pasangan presiden dan wakil presiden pilihan rakyat Indonesia Melalui pemilihan kepala daerah, kita juga menghasilkan pimpinan-pimpinan baik pasangan bupati, wakil bupati, wakil wali kota dan gubernur Selamat ulang tahun yang ke-9 Mudah-mudahan DKPP dan para etikers seluruh Indonesia bisa menjalankan amanahnya dengan baik Terakhir, tentu saja mohon doa restu dari seluruh warga bangsa ini Mudah-mudahan kami semua, anggota DKPP dan juga TPD di seluruh Indonesia Bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya Selamat, tahniah, syabas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!